Terlansir dari okezone.com Tak ada fitur error checking guru besar UB Si rekap memang desain untuk Prabowo Data sistem informasi rekapitulasi atau si rekap milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU Terus menuai kontroversi Tak hanya dari para peserta pilpres dan pilek Komentar pun muncul dari para akademisi dan sejumlah guru besar dari universitas Akibat dari kesalahan sistem dari aplikasi si rekap tersebut Ada paslon yang diuntungkan karena jumlah suaranya menggelembung Sementara paslon lainnya merasa tak puas karena jumlah suara yang terhitung manual dengan data si rekap terjadi kekeliruan Kita sudah tahu bahwa banyak kesalahan dari si rekap yang didesain untuk itu Jadi pemerintah memang mendesain si rekap yang tanpa fitur error checking Sehingga bisa dimasuki data apapun Penggelembungan suara jika dicek bisa pindah ke tempat lain Tadi saya dapat si rekap yang mendeskripsikan perubahan-perubahan itu Kata guru besar hukum perdata dari Universitas Brawijaya Profesor Dr. Rahmat Syafaat Dalam diskusi virtual forum guru besar dan dokter di channel Youtube Insan Cita pada minggu 18 Februari 2024 lalu Jadi si rekap memang didesain untuk Prabowo Mesti menggelembung suaranya bahkan lebih dari jatah masing-masing TPS Jadi harusnya 306 ya Nah itu tapi suara Prabowo 600 sampai 700 Tapi begitu dihapus pindah ke tempat lain Dihapus pindah ke tempat lain Nah itu harus bisa dibuktikan dengan teknologi secara akademik Tambah Rahmat Dia memamparkan bahwa tindakan selanjutnya pun harus dipikirkan dengan matang Ini terkait pengangkatan kasus tersebut ke tingkat Mahkamah Konstitusi Nanti kalau sudah ada kita bisa adu di MK saat digugat ke sana atau digugat ke pengawas pemilu Tetapi saya sudah bilang bahwa ini yang menang pasti Prabowo Gibran Tapi kemenangan itu akan diikuti caos Kenapa? Karena hasilnya tidak bisa diterima Karena si rekap didesain untuk itu atau dalam kurung kemenangan Prabowo Meski begitu dia juga menyebut harus menghitung kekalahan di MK nanti Pasalnya saat ini tidak ada yang bisa mengalahkan Jokowi sebagai pemegang kekuasaan Kita harus hitung nanti di MK kita mesti kalah Di bawah selu kita mesti kalah Tapi kita harus desain pasca gugatan dari MK Dan bawah selu kita harus melakukan apa itu yang penting Tidak ada yang bisa mengalahkan Jokowi saat ini ya Kekuatannya luar biasa Kalau Jokowi kemarin bilang kan kalau Anda gak puas silahkan ke bawah selu Gak puas ke bawah selu bawa ke MK Ya enteng-enteng saja tapi kita bisa hitung siapa MK siapa bawah selu Saya yakin di dua tempat itu kita pasti kalah tegasnya Menyelesaikan masalah seperti ini disebutkan harus dirancang dengan serius Dengan didukung dari berbagai kalangan rahmat optimistis bisa berhasil Kita harus merancang aksi yang serius ini memang persoalan serius ya Kita punya dukungan mahasiswa, guru besar, purnawirawan, keluarga purnawirawan Kemarin sudah menyatakan sikap akan turun ke jalan bersama mahasiswa dan para guru besar Pungkasnya Tadi soal pandangan sirekap dari guru besar Universitas Brawijaya Yang menilai ada desain untuk memenangkan Prabowo Gibran Jangan lupa subscribe Aksan Nation kita tunggu lanjutannya seperti apa Terima kasih Terima kasih Terima kasih